Intro Tuduh Jokowi komunis dan kapitalis? Kalian itu siapa? Komunis atau kapitalis? Intro Kasian benar Jokowi Habis-habisan bekerja membangun negeri dan bangsa Tetap saja tidak dianggap Alih-alih diberi apresiasi sebagian penduduk negeri ini Malah secara terencana menghinanya dengan tudingan tak berdasar Si saat Jokowi gencara mengejut pembangunan infrastruktur berskala besar Ia melalui tuding sebagai jongos kapitalis Entah apa yang mendasari tudingan ini Sebab hampir 3 tahun menjadi presiden Dan rasa-rasanya tidak ada sama sekali Jencara kapitalis dalam tindak tanduk Tutur kata Ataupun kebijakan yang dikeluarkan Jokowi Yang terjadi justru Jokowi mengebuk pada kapitalis Yang selama puluhan tahun dimanjakan Seperti penyakit KKN dan para birokrat Banyak sekali kebijakan pemerintahan Jokowi Yang nyata-nyata bertentangan dengan prinsip kapitalis Membiayai pengobatan dan pendidikan rakyat tak mampu Membagikan sertifikat kepada rakyat jelata Itu semua kebijakan kontraproduktif bagi kaum kapitalis Dan yang paling spektakuler adalah pada saat Jokowi menaikkan posisi tawar negara Terhadap kapitalis internasional sekelas Freeport Puluhan tahun mengerus kekayaan alam di Indonesia Hanya Jokowi yang mampu merendam ketamakan perusahaan asal Amerika itu Freeport yang selama ini melenggang kangkung Dengan cara menuruti permintaan saham dari para papa Dibuat sok oleh Jokowi Lalu dimana tak biat kapitalisnya? Tuduhan sebagai corong kapitalis rupanya tidak mengguyahkan kekuasaan Jokowi Para pakar menuduh dan menuding lalu mengutakatik perpendaraan fitnah Demi menemukan tuduhan baru Dan Bim Salabin lahirlah isu Jokowi sebagai antek komunis atau PKI Bagaimana memulainya? Selalu ada pahlawan dalam setiap isu Untuk isu Jokowi antek komunis Salah satu pahlawannya adalah Bambang Tri Dengan epik dia menuliskan buku dengan judul Mengejutkan Jokowi Undercover Dalam buku itu Bambang mengungkap cerita dari hasil khayalannya sendiri Dengan satu simpul besar Yakni Jokowi adalah keturunan PKI Tapi buku itu juga sama sekali tak menggeser posisi Jokowi Sementara penulisan sendiri akhirnya tercidup Ya Bambang tercidup Yang lain terus mengeruduk Dengan terus mengipasi isu-isu miring Dengan logika miring pula Kenapa miring? Karena tidak satu pun yang secara sah dan meyakinkan Membuktikan bahwa Jokowi adalah antek PKI Momentum demi momentum ditunggangi Agar isu ini tidak mati dan keburubasi Demo pada jilid-jilid dikilar Polemik pemutaran film G30 PKI pun disemarakan Dan pada 29 September ini Alumni Aksi Wirosa Bleng Alih 212 kembali menggelar aksi Dengan agenda Jokowi melindungi PKI Perpupunan ribitan Ormas dengan korban tunggal HTI Dijadikan ladasan untuk tudingan ini Mereka tidak sadar Agenda itu bisa menjadi senjata makan tuan Why? PKI dilarang karena pertentangan dengan ideologi Pancasila Nah, kalau HTI mau mengganti ideologi Pancasila dengan kilafah Apa tidak boleh dikepres sampai koit? Jokowi sendiri sebenarnya jengah menghadapi tudingan sebagai anti-PKI ini Hal itu ia tuangkan dalam akun sosial pribadinya Sebetulnya saya malas menanggapi soal PKI ini Tapi sekarang mumpung ada kesempatan saya bicara Dalam acara kajian Ramadan di Universitas Muhammadiyah Ya, dalam acara kajian Ramadan di Universitas Muhammadiyah Malang Sabtu lalu saya menanggang siapapun yang mengetahui adanya PKI Atau pengenut paham komunis di negeri ini Pertanyaannya di mana? Di mana? Kalau ada tunjukan kepada kita Kepada saya Saya gebuk detik itu juga Soal PKI itu Hukumnya jelas sudah dilarang Apalagi sampai disorong-sorongkan ke saya Seolah-olah saya melindungi Tapi begitulah Para pakar tuding-menuding Kadung gelap mata Mereka seperti kehabisan akal Untuk menjatuhkan Jokowi Padahal kalau dipikir-pikir Tuduhan yang mereka lontaran itu Sebenarnya menggugurkan satu sama lain Yang belajar sejarah ideologi Pasti paham dengan apa yang saya maksudkan Saya tidak akan menguraikan panjang lebar Soal ideologi komunis dan kapitalis Cukup dibeberkan saripatinya saja Lagi pula percuma urayan panjang lebar di hadapan Kalau musuh bu pendek sudah tidak memban Jadi begini Komunisme itu lahir sebagai bentuk pemberontaan terhadap kapitalisme Artinya komunisme adalah musuh besar kapitalisme Demikian pula sebaliknya Kapitalisme itu haram hukumnya bagi komunisme Karena itu aneh bin konyol Kalau ada orang yang menyebut Yang menganut paham komunisme sekaligus kapitalisme Bisa-bisa mati dalam keadaan sehat dia Sebab dua ideologi itu bertolak belakang Dengan sangat ekstrim satu sama lain Kalau dianalogikan Menyatukan komunisme dan kapitalisme Sama dengan mencar ambur adukan Just abokat ke dalam sobuntut Ya gak nyambung lah Sekarang malas dikit bermain logika Kalau komunisme adalah musuh kapitalisme Maka yang berteriak-teriak anti kapitalis mestinya seorang komunis Bukan atau setidaknya anti komunis Sebaliknya yang petang-petang-petang yang mengaki komunis Pasti seorang kapitalis Iya kan Jadi bolehlah kita bertanya kepada para penuduh Jokowi Dengan tuduhan anti komunis dan jongos kapitalis Kalian itu siapa? Komunis atau kapitalis? Ayo jawab Yang menjawab dengan jujur Sana ambil sepedanya Demikian diterus oleh Vincent Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih